Yang kita takutkan itu adalah ketika PSBB ini dibuka, otomatis banyak orang dari luar Jawa datang. Nah, Surabaya itu sudah zona hitam, Surabaya. Semarang, hari ini atau kemarin ya, di TVI disiarkan ada pegawai, pejabat pemerintahan itu kena. Kalau sampai PSBB ini dibuka, dilonggarkan, pasti orang dari luar Jawa datang. Kita tidak pernah tahu loh dari Jawa loh. Jawa terkenal zona merah, Surabaya zona hitam. Nah, kita sendiri harus proteksi diri dengan baik, kita jagain diri kita dengan baik. Memang mal dibuka, kita sudah lama di karantina, lama di penjara di rumah, seperti burung dalam sangkar. Kita ingin nge-mall, ingin ngadem di mall, kita ingin ngopi, ingin ngobrol-ngobrol di mall, tapi kita jaga diri. Kita tidak pernah tahu, orang yang di mall itu kena covid apa tidak. Orang yang di mall itu, dia jaga imunitas apa tidak. Jangan-jangan dia suspek, PDP atau ODP, nggak tahu deh. Pokoknya itu kita mesti jagain dengan baik. Pulang dari mall, pulang dari mana-mana, baju masukin mesin cuci, mandi bersih. Kalau perlu pakai air hangat, jangan air panas, bolehlah. Terus, cuci tangan setiap saat. Ini hal-hal yang mudah. Kemana-mana meski pakai masker. Masker sekarang sudah mulai murah. Beberapa orang jual kemarin hari ini, saya lihat tadi di grup ada sebok 110 kalau nggak salah. Di Alphamart juga sudah mulai murah, kemana-mana pakai masker. Itu kita jagain diri kita sendiri. Kemarin dibilang, kalau kita ketemu orang yang bersin atau orang yang ompong, pakai masker jauh lebih aman. Kita jagain diri kita sendiri. Minum, beli vitamin mahal, imbus mahal, susah di mana-mana, cari di mana-mana. Beli jeruk, jeruk peras. Beli lemon di peras sendiri, itu jauh lebih bagus. Kita jagain diri kita sendiri, kita jagain keluarga kita. Boleh, jalan ke mall itu boleh. Kemana juga boleh. Tapi kita tahu, kita jangan bersentuhan dengan banyak orang. Apalagi senggolan. Senggolan cepat dicuci. Memang kita harus, sejak nanti kalau PSBB ini dibungka, kita akan hidup dengan cara hidup yang berbeda dengan cara hidup sebelumnya. Kita akan menjadi orang yang sangat higienis. Kemana-mana cuci tangan. Kemana-mana pakai antis. Kemana-mana pakai masker. Memang itu kebiasaan yang tidak mudah, tapi itu untuk diri kita sendiri. Itu penting ya. Penting. Ini hal yang sederhana, tapi saya akan ngomong ulang-ulang terus-terusan. Karena yang kita mau, saya mau secara pribadi, mau Bapak-Ibu umurnya panjang semua. Sampai pandemi ini berakhir, tetap sehat. Tidak ada yang sakit. Ini kalau yang sakit, kalau Bapak-Ibu bayangin, kalau Bapak-Ibu sakit sampai masuk rumah sakit, kita nggak bisa besok. Kalau Bapak-Ibu masuk rumah sakit, sakit kita nggak bisa besok. Kalau sampai meninggal, kita nggak bisa teman di rumah duka. Makanya kita mesti jaga diri dengan baik. Dan saya secara pribadi berdoa setiap malam, Bapak-Ibu bisa, kita semuanya bisa bebas, melewatiin dari pandemi ini. Dan Jakarta juga bebas, bangsa kita bebas dari pandemi. Dan kita semuanya bisa bekerja dengan normal, dapat penghasilan normal, keuang kita normal. Dan tentunya, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Itu yang penting. Amen. Amen. Hallelujah. Selamat menikmati.